Ini bejo sudah selesai ngiring, ini sudah selesai, dicobot koti pakaiannya oleh masyarakat, dicobot koti. Jadi kalau ingin pesen naik di lemah dan lain-lain bisa beli masyarakat. Ini sudah selesai ngiring, cah sunat yang tadi, si bejo dipasang delmanya lagi. Langsung balik apa manggal Blura mas? Wala, mantap ranti kesel. Ini langsung manggal di Blura, tepatnya di daerah Tritonadi ya mas ya? Nah, depan SMP2, jika ingin piknik-piknik keliling kota Blura, apalagi malam minggu, langsung ke depan SMP2 nanti ada udanya masyarakat yaitu bejo. Bejo, si bejo ini gak ada capeknya, ini sekarang langsung dikasih makan lah ini. Ini langsung dikasih makan si bejo. Katanya si bejo lulut istilahnya gak anu, karena perawatannya dari masyarakat yang baik. Habis kerja ya dikasih, dicompur namanya. Adik mas Rangga? Kenaan ya, kenaan. Latihan kok? Ini sini-sini gak sih. Oh, latihan ya? Ya, latihan. Kelas viral? Mas, tujuan SMA. Nah, ini mas ini? Mas Rangga sih. Ketua SMA sudah bisa bekerja, sambil sekolah, konaannya mas Rangga. Kreatif sekali. Dulu di Blura kuda-kuda seperti ini untuk angkutan transportasi kalau mau ke pasar, tapi sekarang lebih kecondong ke wisata atau keliling-keliling kota untuk ngiring-ngiring casunat. Nah, delmanya seperti ini delmanya. Ini nanti langsung makal di depan SMP 2 Blura. Di malam minggu biasanya naik kuda keliling kota Blura, keliling ngalun-ngalun. Nanti kalau malam ada lampu-lampunya. Oke, gitu aja. Selalu dukung channel Satrio Banyu. Semoga channelnya semakin berkembang. Dan akan menyajikan informasi-informasi seputar tradisi seputar kehidupan desa. Oke? Salam Yesyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Pejo sudah jadi delman lagi. Ini, ini, ini. Sudah jadi delman lagi.